Pak, aku bisa berbicara dulu ya, ingat-ingat saja, aktivitas sekarang baik-baik, apa-apa baik-baiknya? Ya, menulis, mengikuti bermacam webinar begini, undangan kadang-kadang, silahkan. Oke, dan belum Bapak mungkin menyampaikan bahwa tujuan-tujuan lain ini boleh diberi secara singkat, Pak. Ya, saya kira saya akan baca puisi satu sebelum doa itu ya, jadi disitu mungkin akan jelas pesan kita bahwa apa yang perlu kita ingat, karena dalam beberapa hari ini kan selalu ditanya, satu kata tentang moja pahit apa, dua kata tentang moja pahit apa, gitu. Dan saya ingin memberikan contoh jawaban ya, bagaimana kita bisa menjawab hal yang sangat sederhana, begitu. Ya, boleh ya? Mungkin jadi kesimpulan untuk dari cara kita satu hari ini juga ya, Pak. Saya kira begitu, ya. Ya, itu memang apa judulnya Pusaka Majapahit gitu ya, atau Majapahit Legacy, dalam dua bahasa kan. Baik, kalau ditanya sebutkan satu kata untuk Majapahit, jawabnya Nusantara, nama lama tanah airku. Kalau dua kata terkenal untuk Majapahit, jelas, merah putih, bendera kampung halamanku. Kalau tiga kata terpenting untuk Majapahit, bineka tunggal ika, semboyan bangsaku. If you are to choose one word for Majapahit, the answer is Nusantara, the older name of my homeland. If two words are to represent Majapahit, for sure, red and white, the flag of my country. And what about three words? Bineka tunggal ika, unity in diversity. Di New York, aku melihat patung babi kecil dari perunggu. Calengan Jawa, dari Majapahit abad 14 tulisnya. Di jantung Inggris, dekat rumah William Shakespeare, restoran kota Stratford punya sate Majapahit pada menu. Potongan kecil-kecil, daging bakar, ditusuk diberi bumbu. Lesatnya bikin dunia ini serasa milikku. In New York, I saw a small bronze piglet. Javanese piggy bank, from 14th century Majapahit, the label red. In the heart of England, near William Shakespeare's home, The Stratford City's restaurant, puts Majapahit sate in the menu. Small slabs of roasted meat, skewered, marinated with spices. The taste make me feel that the world is mine. Jadi, pada waktu melihat sate yang diberi nama Majapahit Appetizer, itu di desa Stratford-upon-Avon, tempat kelahirannya Shakespeare, saya merasa, oh anak Majapahit itu sekarang di sini. Saya merasa bahwa saya adalah anak Majapahit. Kira-kira begitu. Jadi, satu kata untuk Majapahit adalah Nusantara, dua kata adalah Merah Putih, tiga kata adalah Bineka Tunggal Ika. Dan ini digarisbawahi tadi oleh Prof. Peter Carey, bahwa Majapahit adalah tempat untuk toleransi. Tanpa toleransi, tidak ada masa depan katanya. Itu pengantarnya. Sekarang saya ingin doa untuk Majapahit. A prayer for Majapahit. 727 tahun berikutnya, aku bertanya, mengapa kita perlu mengenang Wijaya? Sebab Wijaya memikirkan masa depan, kampung halaman, dan cucu cicitnya, kita semua. 727 tahun kemudian, aku bertanya, mengapa kita perlu mengingat Wijaya? Karena dia mengenangkan masa depan, untuk kembali rumahnya, untuk kembali anak-anak yang besar-kembali, kita. Sekarang tinggal langit Majapahit. Dengan matahari, bumi, dan lautnya, membiarkan kita menikmati cakrawala, negeri warisannya. Now what remains is this Majapahit sky, with its suns, earth, and seas, allowing us to enjoy the horizon of the country evolving from the past. 727 tahun kemudian, ada yang berdoa, Semoga negeri yang dimulai Wijaya membagikan inspirasi dan semangat dimanapun bendera merah putih berkibar. 727 tahun kemudian, ada yang berdoa, May the country that Wijaya dream of spread its spirit and inspiration wherever its red and white flag stands. Kita tahu, merah putih sekarang berkibar di seluruh dunia, dan kita tahu inspirasinya datang dari mana. dan siapakah yang berdoa itu kita masing-masing di dalam hati ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eka. Semoga pesannya bisa diterima dan diresapi di dalam hati setiap, bukan hanya para peserta yang hadir di sini, tapi juga untuk semua masyarakat di Indonesia, di Nusantara ya Pak.